hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua sebab bonsai ini masih bersama dengan kami saya Winarno popo bonsai art kemudian saya nasolasi admin pendiri bonsai asoka nusantara grup di Facebook jadi untuk di konten video kali ini kita akan berbincang-bincang dan sharing tentang bahan bonsai asoka baik itu penanganan awal maupun di pot ya sahabat bonsai jadi Nasrud Arfi yang seperti kita ketahui sahabat bonsai bahwa jenis pohon asoka ini ini jenis tanaman yang sangat lama pertumbuhannya jadi sekiranya jika kita mendapatkan bahan bonsai asoka yang dari alam yang sekiranya bisa kita kata styling kata styling ini adalah kita pembentuan langsung ya jadi itu tetap ada proses pelanjutannya itu untuk kematangan di perampingan yang sahabat bonsai jadi karya yang sejenis styling seperti ini ya sudah setengah tahun yang lalu jadi untuk opsi yang kita pakai untuk pohon-pohon yang seperti ini sahabat bonsai ini sekiranya di nol ini mungkin waktunya akan sangat lama ya sahabat bonsai jadi opsi yang kita pakai kita styling kita miring pembentuan langsung kemudian kita matangkan di perantingan ya sahabat bonsai kemudian ini pendapat kami jika mendapatkan bahan yang prospek atau masa depannya lebih bagus jangan ragu-ragu untuk nol ya sahabat bonsai seperti ini ini hasil nol-nolan ya hasil hasil nol-nolan dulu ini hasil nol-nolan ini kita potong dulu awalnya kita nol segini ini nanti di video selanjutnya ada before dan afternya sekarang ini ya jadi ini udah program tiga tahunan ya kurang lebihnya tiga tahun kurang lebih tiga tahun untuk kematangan di perampingan bahan atasnya kalau ini ini hasil program juga hasil program ya kurang lebih sekitar dua tahun dari dari bahan sepeda ini dia karena dulu cuman ntrl bahannya karena bahan dasarnya bagus sahabat bonsai ini bogel jadi itu pesen tadi kalau bahan dasarnya bagus masa depan lebih bagus jangan ragu untuk nol ya kemudian ini hasil styling itu mas hasil styling ya hasil styling orang lebih belum ada setahun lah itu belum ada setahun langsung udah enak dilihat nih coba bonsai jadi ini mungkin karena udah program dari alam ya sahabat bonsai jadi nasruna arsi ini tinggal mengarahkan percabangan dan susunan dimensinya ya tuh enak ini dulu itu arah cabangan ke atas luar ada ini ya jadi bonsai asoka ini akan tampil sangat cantik ketika dia ini ya muncul kembangnya itu kalau bahasa Jawa kembang ketika ada kembang dia akan tampil cantik apalagi susunan dimensi ruang kedalamannya tetap terlihat ya sahabat bonsai ini juga jenis asoka kuning ini ya ini asoka kuning ini ini jadi habis diponeng baru keluar penas-penas baru-baru jadi sahabat bonsai untuk penanganan awal pohon asoka kita ketika pendongkaran awal ya itu kita press akar yang sekiranya pecah-pecah itu kita potong ulang kemudian kita taruh di bak dulu ya untuk keamanan pakai media pasir pasir murni ya malu-malu pasir murni ya pasir murni pasir steril lah ini pasir murni atau pasir bangunan atau pasir kali atau lebih bagus pakai pasir malang yang cukup halus ya itu maksudnya dia poros steril itu untuk pertumbuhan awal kalau yang sekiranya bahannya sekiranya langsung kita nol kita nol langsung taruh di bak dulu tempat terduh kemudian yang langsung styling kira-kira dua bulan udah sehat bisa langsung menolong ya Oh ya sebat bonsai bisa kita saksikan di video-video berikut ini hasil karya kami dan karyana selurasi tapi ini mohon maaf di video-video ini ini sebagian bahan bonsainya punya orang kami yang steling wiring kemudian ada juga yang bahan-bahan bonsainya udah laku ya nastronasi ya jual kebalik ke Bekasi tetapi sebagian masih ada yang di koleksi dan sebagian masih ada yang di koleksi untuk pandalan kami yuk kita saksikan video berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sahabat bonsai itu tadi video-video sebenarnya itu foto-foto yang kami dokumentasikan di Facebook ya kemudian saya ambil kami ambil saya dokumentasikan di YouTube dan saya bagikan untuk sahabat bonsai ya jadi sahabat bonsai ini untuk tambahan sedikit untuk media di pot sahabat bonsai kita memakai pasir malang murni ya pasir malang murni yang cukup halus dengan asupan nutrisi dekastar ya dekastar atau osmocot dengan seri 17-11-10 ya sahabat bonsai jadi pesan kami karena karena bagus kami